Intro Halo guys, welcome back to Monjeng Speed balik lagi di Youtube channel Monjeng Speed tentunya masih bareng Bang Monjeng apa kabar teman-teman semua Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat tetap fit dan gas terus tentunya ya, kali ini Bang Monjeng bareng Jupiternya Bang Monjeng motor yang mungkin paling sering muncul ya di Youtube-nya Bang Monjeng di Youtube Monjeng Speed gitu ya karena beberapa konten Bang Monjeng pake motor ini buat syuting terutama buat komparasi-komparasi kenal pot nah, di video-video sebelumnya Bang Monjeng selalu bilang speknya adalah sekitar 169 atau dibulatkan menjadi 170 tapi Bang Monjeng sebenarnya tidak pernah benar-benar mereview spek daleman dari si motor Bang Monjeng ini atau Bang Monjeng namain si Monjeng ya nah, di video kali ini Bang Monjeng akan nge-review secara detail ya tentang jeruan atau daleman dari motornya Bang Monjeng ini untuk spek keluaran kayaknya Bang Monjeng gak perlu jelasin lagi ya apa perlu ya kalaupun perlu dijelasin ya sebenarnya lebih ke apa ya parisi-parisi biasa aja sih yang gak ada yang terlalu sultan banget gak ada yang terlalu mewah banget paling kalau Bang Monjeng jelasin secara singkat yang kelihatan aja paling di suspensi belakang pake wheelwood terus kenal potnya ini terakhir ganti pake produk dari KWL yang spek 200 buat slip engine terus putstapnya putstapnya pake RC3 model race sebenarnya tapi whatever gak apa-apa karena Bang Monjeng enak aja ngeliatnya buat dipake harian enak meskipun ini gak bener-bener dipake harian terus bak mesin pake Yamaha tapi ininya sudah diganti sama yang punya TDR terus ya itu sih yang terlihat dari sini ya oke sebelum Bang Monjeng jelasin spek detail untuk mesinnya Bang Monjeng mau ceritain sedikit tentang ya mungkin bisa dibilang sejarah ya sejarah dari motor si Jupiternya Bang Monjeng ini jadi sebenarnya ini bukan punyaan Bang Monjeng ya ini kepunyaan adiknya Bang Monjeng almarhum adik yang punya motor ini adiknya Bang Monjeng itu meninggal bulan Maret 2018 tepatnya tanggal 28 Maret crash di JB atau Jalan Baru Tokpati ya JBT teman-teman biasa panggil memakai motor ini jadi waktu itu lagi liaran maghrib ya selesai solat maghrib liarannya dari yang Bang Monjeng diceritakan waktu itu motornya sudah lari lawan poswan waktu itu posisi win balik dari finishnya itu terjadi kecelakaan dan apa ya karena janjinya ya akhirnya adik Bang Monjeng itu meninggal dunia di tempat jadi ini cukup apa ya motor yang cukup bersejarah ya maksudnya ya cukup disayang sama Bang Monjeng motor ini kenapa Bang Monjeng gak jual aja gitu motornya karena sudah ada kenangan yang begitu pahit ya karena memang sama almarhum ini motornya sangat disayang dulu bahkan belanja yang dikasih kebetulan Bang Monjeng itu kuliahnya bareng gitu ya sama adik karena beda umurnya gak terlalu jauh duit kuliahnya belanjanya ya itu banyak dipakai buat garap motor ini jadi ya motor ini sering dipakai event juga 2017 pernah juara kelas frustasi bracket 10 nanti Bang Monjeng ada videonya nanti Bang Monjeng ngeliatin videonya ya terus 2018 di upgrade motornya ngikut di bracket 9 dan time terakhirnya yang Bang Monjeng liat di videonya itu sekitar 9 93 pas 92 ya Bang Monjeng lupa nanti Bang Monjeng liatin videonya jadi sebenarnya ini waktu crash itu cukup parah kondisinya bodinya bengkok body-body apa body besinya bengkok terus body-body seperti box seperti ini ini hancur semua yang jelas depannya juga hancur semua jadi ini bisa dibilang dibangun ulang kalau mesin jauh waktu itu juga rusak parah juga bug mesin ini copnya headnya ini rusak pecah waktu itu sama karbonya juga pecah jadi cukup PR waktu itu buat membangun ulang motor ini jadi konsepnya ini memang dibangun seperti saat terakhir adiknya Bang Monjeng itu pakai sama beberapa part yang waktu semasa hidupnya dia pengen beli kita coba wujudkan di apa rebuild atau bangun ulang saat kita bangun ulang motornya ya kalau teman-teman sering liaran di Udayana jaman-jaman 2017 pasti 2017-2018 pasti mungkin ngeh sama motor ini sering ketemu motor ini karena sering banget liaran di Udayana nah siapa sih adiknya Bang Monjeng kalau teman-teman ngeh di helmnya Bang Monjeng itu ada tulisan Romy J jadi adiknya Bang Monjeng itu adalah Romy Romy J biasa dipanggil Romy J kalau teman-teman ngeh sebenarnya di belakang helmnya Bang Monjeng itu ada gambar adiknya Bang Monjeng yang di Bang Monjeng mungkin selipin beberapa foto lah ya jadi nah itulah kisah kelam di balik motor ini jadi spek lama sama saat dibangun ulang itu ada yang berbeda sedikit terutama di bagian headnya karena headnya waktu itu pecah dibangun ulang by the way motornya ini dibangun di JJ Speed dari awal waktu itu juga pernah dibawa ke Risa motor juga kayaknya sama almarhum spek awalnya dulu waktu bracket 10 kayaknya 155 terus waktu yang bracket 9 kayaknya sudah naik menjadi 169 oke kita berlanjut ke spek dalamannya gak banyak yang dirubah sebenarnya untuk total slendernya kemarin Bang Monjeng recheck di anak-anak EJRT di mekanik ini yang seingat mereka yang ada di dalam sini karena Bang Monjeng dulu gak ngikutin dalaman motornya seperti apa tapi ini dari info dari mereka yang bangun motor ini dari tim EJRT untuk diameter piston sendiri ini pakai ukuran piston 61 kalau merknya sudah lupa katanya terus stang sharenya ini pakai masih stang share standar tentunya dengan langkah standar 57,9 kalau gak salah ya terus untuk lap sendiri pakai 3126 rasionya standar magnetnya itu standar modif terus untuk bagian CDI-nya ini pakai standar juga standar minus 40 terus untuk di kanan sendiri ini bak koplingnya seperti Bang Monjeng bilang tadi ini Yamaha tapi ininya Bang Monjeng lupa namanya apa sudah pakai TDR kampas koplingnya pakai gak tahu kalau kampasnya kalau yang jelas oke sorry kampas koplingnya sudah Bang Monjeng catat ini kemarin kata pakai FR terus koplingnya pakai JFK Thailand karbonya itu pakai UMA 30 manipolnya pakai punya TDR jadi Bang Monjeng gak begitu paham sebenarnya ya hitungan CC-nya seperti apa tapi dari hitungan mereka teman-teman kayaknya sudah lebih paham karena Bang Monjeng bukan mekanik basic mekanik jadi Bang Monjeng terima input dari mereka ya 169 gitu ya mungkin teman-teman yang lebih paham bisa hitung sendiri dari spek yang Bang Monjeng sebutin tadi jadi ya kurang lebih seperti itu ya spek dari motornya Bang Monjeng atau si Monjeng ini Jupiternya Bang Monjeng bakal dipakai event lagi apa enggak gak tahu ya sementara sih Bang Monjeng belum kepihiran buat dipakai event walaupun motornya mau dipakai event mungkin memakai frame yang lain ya kalau mesinnya mungkin bisa pakai ini tapi mungkin frame-nya bakal kita bikin yang lain Bang Monjeng gak tahu kalau ada rezeki nanti kalau teman-teman support terus mungkin bakal ada rezekinya bakal bikin frame slip engine yang lagi hits gitu ya semoga ada duitnya gitu ya Bang Monjeng Bang Monjeng rasa segitu ya untuk episode kali ini memang ya gak banyak banget yang berubah di motor ini kalau teman-teman lama sebenarnya pasti sudah nge sama motor ini terutama teman-teman yang sering liaran jaman-jaman 2018-2017 terutama di Udayana yang liarannya sampai jam 4 pagi jam 3 sampai jam 4 baru lari karena tahu ya Udayana di tengah kota banget jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya di komen gimana menurut kalian mungkin dari teman-teman juga banyak yang kenal almarhum adiknya Bang Monjeng adik kandung mbak de ya dan tentunya jangan lupa subscribe youtube Bang Monjeng Speed kalau teman-teman pengen dengar suaranya nanti Bang Monjeng selipin kali ya sama hasil beberapa tahun yang lalu 2-3 tahun yang lalu sebelum ganti spek seperti ini nanti Bang Monjeng juga kasih cuplikannya sampai ketemu di episode-episode lainnya Bang Monjeng pamit Have a great day Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton